I said D.A.W. I said D.A.W. I said D.A.W. Saya juga bersyukur banget punya anak yang luar biasa, dia juga bisa mengerti keadaan orang tuanya dan juga bisa sangat amat, ya balik lagi setiap orang tua pasti akan membanggakan anaknya, tapi memang anak saya luar biasa dan dia sangat amat pintar. Kalau dikasih, kita menjelaskan sesuatu, dia bisa langsung mengerti bagi keadaan saya, keadaan Mas Deddy, kalau saya ingat bisa datang kesana, atau juga Mas Deddy juga harus setiap hari keluar karena kerja, dia mengerti. Saya merasa adanya perpisahan yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Saya rasa keterbukaan, keterbukaan yang luar biasa buat kita. Karena kita terbuka sekali dan dia mengerti sekali bahwa kalau papa mamanya balik, akan terjadi lagi, nanti ribut lagi, nanti ini lagi, dan sebagainya gitu. Dan dia lebih senang, dia lebih bahagia, dia lebih bahagia sekarang. Makanya itu menarik banget, dan di buku ini tuh dia ceritain kenapa, kenapa dia senang adanya perceraian. Kenapa dia tidak suka perceraian. Itu diterangin sama dia, bahwa gak ribut lagi, gak ini lagi, gak apa lagi. Jadi, kalau saya sih gak kaget karena saya tahu dia gitu ya, dia punya pribadi yang begitu aja, yang adanya. Pergiasa kan disreksia ya, dia disreksia, dia soliter, cara berpikirnya agak berbeda dengan anak-anak lain lah. Kalau ditanya mau kembali lagi, apa namanya, kalau ditanya pasti sudah akan kembali dan sebagainya, itu pertanyaan Tuhan ya. Tapi kalau ditanya dari pribadi, kalau saya bahagia, Aska bahagia, Kalina bahagia. Kenapa harus merusak kebahagiaan ini? Pembuatan buku yang berisi tentang cerita Aska mengenai kebahagiaan yang ia dapatkan meskipun orang tuanya berpisah ini, memang kelanjutan dari beberapa video di Youtube yang berjudul Story of Broken Home Kid pada 2015. Kalau ini adalah catatan-catatan kecil dia, sebenarnya kebunan ya catatan-catatan kecil dia. Nah, pada saat dia bikin Youtube yang mentah gitu, dia kan tahu Bapak Yus suka bikin buku. Terus dia ngomong, can I make a book from this? Nah, ketika saya lihat, oh bisa, tapi harus tambah banyak lagi nih. Makanya terus saya arahin, oke yuk tambah gini, oke ini cara nulisnya gini. Tapi tetap membuat tulisannya seperti tulisan anak-anak gitu. Jadi tidak merubah banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.